selamat menikmati Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu beserta kegiatan pembinaan teknis hukum asara terselesaian hasil pembinaan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024 bagi Bawaslu dan KPU Kabupaten atau kota se-provinsi Jawa Timur Ketua MK Soehartoyo, BIMTEK bagi KPU dan Bawaslu merupakan sinergitas pemahaman berkaitan dengan tata beracara di MK Surabaya The Royal Indonesia TV bagi pasangan calon yang tidak puas dengan keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dapat mengajukan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi tiga hari kerja sejak diumumkan penetapannya oleh KPU oleh karena adanya potensi perselisihan hasil pemilihan itu Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di Hotel Windam Surabaya, tanggal 1 November tahun 2024 bimbingan teknis bimtek hukum acara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah PHP Kada bagi Bawaslu dan KPU Jawa Timur Ketua MK saat ditemui wartawan Royal TV Suhartoyo menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum acara PHP Kada diantaranya soal persyaratan, ambang batas, pengajuan permohonan tenggang waktu pengajuan permohonan, objek permohonan dan para pihak dalam PHP Kada serta layanan informasi terkait detail permohonan Perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota juga diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi Lebih lanjut Suhartoyo menjelaskan Dengan waktu yang disediakan tidak digunakan oleh para pihak dianggap melepaskan haknya untuk mengajikan pembelaan atau memberikan keterangan Jelas Suhartoyo Terkait penyelenggaraan BIMTEK bagi KPU dan Bawaslu Ketua MK mengungkapkan Dengan adanya BIMTEK ini akan ada sinergitas pemahaman berkaitan dengan tata beracara di MK sehingga nanti akan memperlancar proses persidangan penangan perkara di MK Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso Harus diputus oleh MK Sejak perkara itu mas Disidangkan Bukan sejak perkara masuk ya Begitu sudah disidangkan Sorry Sejak diregistrasi Perkara itu diregistrasi Kemudian Argo jalan 45 hari itu Harus diputus Kita speedy trial ya Jadi semua sudah Tahapannya sudah strict Jadi kalau Dengan waktu yang disediakan tidak dipergunakan oleh para biaya Dianggap melepaskan haknya untuk Mengajukan pembelaan atau memberikan keterangan Kalau BIMTEK ini kan dalam rangkam Ini kan BIMTEK sebenarnya menenggarakan kan KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Mereka Minta MK untuk memberikan hubungan Narasumber Kemudian fasilitator Berkaitan yang bisa menjadikan Menjadi Menjadi Apa Pemateri Pemateri Berkaitan dengan substansi Hukum acara Perselesaian kalau nanti Ada sengketa di Mahkamah Konstitusi Hasil Belekade itu mas Maksudnya dengan adanya BIMTEK ini kan akan ada Sinergitas pemahaman berkaitan dengan Tata beracara di MK Sehingga nanti akan memperlancar proses Persidangan penanganan perkara di MK Sehingga akan Ia akan mendapatkan sebuah keadilan yang betul-betul Sesuai dengan tahapan Sesuai dengan substansi Keadilan yang diperjuangkan Dan para pencari keadilan Tentunya akan mendapatkan keadilan yang Betul-betul yang diharapkan Mudah tuat Mudah tuat Mudah tuat selamat menikmati selamat menikmati